Kembali di Nusantara Petang Pemirsa, Sri Lanka menandai peringatan 11 tahun berakhirnya konflik antara pemberontak Macan Tamil dan pemerintah pada selasa kemarin. Presiden Gotabaya Raja Paksa memimpin upacara di peringatan perang di Ibu Kota Administrasi Sri Jayawar dan Nepura Kota yang terletak di Kolombo. Dalam peristiwa itu 28.619 tentara, polisi dan petugas keamanan sipil yang terbunuh dalam konflik. Peringatan ini adalah peristiwa penting karena coronavirus. Para peserta mengenakan topeng wajah kecuali Raja Paksa dan duduk pada jarak sosial. Presiden dan kerabat prajurit yang tewas dalam konflik meletakkan kalangan bunga di Monumen Sri Lanka yang berada di bawah tekanan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia akibat perang. PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh militer Sri Lanka membunuh ribuan warga sipil, sebagian besar warga Tamil selama berminggu-minggu terakhir perang dan telah mendesak keadilan bagi keluarga mereka yang hilang. Even leaders of powerful countries have emphatically stated that they would not allow any action against their war heroes. As such, in a small country like ours, where our war heroes have sacrificed so much, I will not allow anyone or organization to exert undue pressure on them and harass them. If any international body or organization continuously target our country and our war heroes using baseless allegations, I will also not hesitate to withdraw Sri Lanka from such bodies or organizations. Pada 18 Mei 2009, Sri Lanka menyatakan kemenangan total atas pemberontak separatis dengan mengatakan pasukan telah menempatkan negara Pulau Samudera Hindia sepenuhnya di tangan pemerintah untuk pertama kalinya sejak Perang Saudara meletus pada tahun 1983. Ribuan orang terbunuh dalam hampir tiga dekade. Banyak dari mereka yang melarikan diri atau diusir dari rumah mereka di utara dan timur. Raja Paksa adalah pegawai negeri paling senior di Kementerian Pertahanan dari 2005 hingga 2015 dan diunggulkan karena memenangkan perang bersama dengan saudaranya Mahinda Raja Paksa adalah presiden pada saat itu dan mantan komandan militer. Sementara itu puluhan ribu pasukan telah dikerahkan di seluruh negeri untuk pertama kalinya sejak akhir perang untuk melawan virus corona. Angkatan Bersenjata menjalankan pusat-pusat karantina mendisinfeksi properti dan mengelola pos-pos pemeriksaan untuk memperlakukan jam malam yang berkelanjutan di seluruh negeri. Dari Kolombok, Kontributor Rusantara TV melaporkan.